Halo teman-teman kali ini Siti masak bihun kari jadi bihun terus dikasih kari ya makan pakai kari dan ini karinya lebih mungkuk kita lihat ya gimana cara bikinnya cekernya ini tahunya ini wortelnya Hai cekernya Halo teman-teman Assalamualaikum kali ini Siti mau masak kari jadi ini ayamnya tapi saya mau pakai sayap ayam sama kaki ayam ya ceker atau chicken feet terus ini bumbu yang ditumis yang enggak ditumbuk terus ini ada chili powder terus ini ada curry powder ini terus ini ada cara terus ini ada garam terus ada minyak ke sini saya pakai tahu tahunya yang ini ya terus ini saya ada bumbu yang ditumbuk ini ini yang ditumbuk ada ya mungkin saya kasih tulisan di resipnya terus ini yang untuk campurannya jadi pakai kentang pakai wortel itu selesai selera aja ya kalau saya wortel suka aja tetap saya mau pakai terus ini pakai lengkuas ini serai sama ini daun kari atau apa ya daun kari atau koroplek jadi saya tapi saya mau pakai ini jadi nanti saya habis habis masak kari saya mau masak ini jadi nanti bihun kari kayak kayak bihun kari gitu ya jadi untuk saya ini kan ini bihunnya udah saya rebus temen-temen tinggal ngisihkan ya Oke ini temen-temen telah sudah ya Boss terus masukkan semua ini berbusa minyaknya karena minyak kelapa kita masukkan tubuh yang diris tadi kita masukkan es kita masukkan tarik kodernya sama cadu saya akan masukkan sedikit ini nah ini sudah mendidih lagi ya kita masukkan kita masukkan ayamnya kita masukkan juga kemintangnya masih sudah begini terutama kita sudah rata kita masukkan air santai menutupi menutupi semua ya terus rebus sampai masak baru yang terakhir kevai santan oh ya teman-teman kita masukkan juga ini tahunya ini tahunya ya tahunya saya gak potong dipotong boleh tahunya sebetulnya ini supaya gak potong nanti saya saya masukkan gula merah saya masukkan gula merah teman-teman saya buka ke sini tunggu hingga masak kita tutup masukkan tomat ini kalau tomat untuk selera saja ya kalian teman-teman mau pakai tidak apa tidak sudah tidak apa oke teman-teman ini sudah sudah saya lihat tadi ayamnya sudah empuk jadi kita kasih tepunatnya ya santan karangnya teman-teman tinggal kasih sampai melidih lagi sampai matang ini kira-kira sudah matang ya teman-teman boleh kita angkat ini biar dia tamat dulu ini sudah saya siapkan bihunnya bihun nanti yang bisa ditaruh di atasnya karinya nanti taruh di atasnya ya teman-teman teman-teman ini karinya yang sudah saya kasih sebagian ya jadi sekarang saya mau kasih lagi ini kita kasih kuahnya disini jadi bihun kari ya teman-teman dan ini juga ini cukup sederhana ini pakai yang sudah saya tadi lihatkan ya teman-teman ini ini bihunnya jadi enak kalau makan berkuah begini pakai bihun ya di Singapapah sudah umum ya ini ada bihun kari oke teman-teman selamat mencoba terima kasih selamat mencoba selamat mencoba